Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Kang Kanda Sangat Kanda mohon maaf nih Udah seminggu Kang Kanda tidak melakukan update status ya Update terkait perkembangan jalan tol Khususnya di sesi 4, 5, dan 6 Di tahun 6 tahun ini Dikadakan Kang Kanda ada kesibukan di perusahaan dulu Dan hari ini Kang Kanda sudah mulai lagi Dan inilah kapal Kang Kanda Jadi sambil jalan kita sambil setelah Bersama Kang Kanda yang berusia Mantap Ya sama-sama sekalian Kang Kanda Karena sudah tanggung jalan Situasi di Sundang ini memang Lagi hujan ya Dari pagi dan Saya coba tadi menunggu dulu Dan sekarang ternyata masih Ada hujan juga nih Dan Angin kencang Kemungkinan Kang Kanda akan Di daerah saja pentewanya Dan Kita usahakan juga Nanti pakai payung Doakan saja Perjalanan Kang Kanda menuju lokasi Seksi 4 Cimalaka Dan berikutnya juga ke Seksi 5 dan Seksi 6 Oh maaf Seksi 5 ya Sampai jembatan ke Dodong Dan situasi Cimalaka sekarang Alhamdulillah nih dalam keadaan Lengang nih Biasanya padat ya Alhamdulillah Baik Kaka Kanda ingin memantau situasi Perkembangan Pembangunan Di Seksi 4 ini Khususnya di wilayah Mandalah Herang Namun Sahabat sekalian Sebagaimana dari awal Disampaikan bahwa Dari pagi ini Hujan gerimis Dan Angin kencang banget Dan Kak Kanda juga ini Menggunakan payung Untuk mesut ini Dikarenakan kondisi yang Sangat tidak memungkinkan Dan drone Jelas tidak akan bisa terbang nih Sahabat Kanda Namun gak apa-apa ya Mudah-mudahan nanti Untuk di jembatan ke Dodong Ini tidak ada masalah nih Ya Sahabat Kanda Nampak Perkembangan Di Sebelah timur Jembatan Mandalah Herang ini Nampak ada Pembangunan Nah ini Hera nih apa nih Ini ada Road barrier ya Tapi untuk Di samping kiri Samping kanan nih Nah nih Tumbe nih Ada apa nih Ya mungkin untuk pengaman ya Sahabat Kanda ya Biasa untuk Biasanya Kalau road barrier ini Dipasang ketika Ada jurang Atau ada tebing Biasanya Dan ini Sudah dalam proses Rakaian dari besi-besi Yang sedang dipasang Di tepi kanan Dan tepi kirinya Untuk di arah timur Di jembatan Mandalah Herang Dan sekali lagi Kakadah mohon maaf Ini hampir Dua minggu Dua minggu ini ya Tidak melaporkan Terkir kembangan Mandalah Herang Dikarenakan Kakadah sedang kesibukan nih Biasa akhir tahun Awal tahun Ada rencana Kerja perusahaan Dan juga Pertama jawaban saya RUPS Di tahun 2023 ini Ya nampak di pandangan kita Untuk tembok dinding Di sebelah kanan Ini nampaknya sudah Beres semua nih Dan untuk seluruh Apa namanya Dry Nussel Juga sudah sebagian Dibangun Namun disini Ada tambahan Sedikit lagi Itu adalah Road barrier Di samping kiri Di samping kanan Untuk sebelah kirinya Ke arah timur Ternyata masih ada Pembangunan yang masih Dalam tahap pekerjaan Nampak alat berat juga Di situ masih Ada ya Nampak di kejauhan Para pekerja Sangat banyak nih Ini tepat hari Minggu nih Sahabat kandanya Tanggal 29 Januari 2023 Kakanda Berada di lokasi ini Tepat pada pukul 14 Waktu di sebagian barat Wah Kenceng banget nih Anginnya nih Sahabat kandah Dan betul aja Tidak bisa Berlepakan drone nih Dan napak juga Road barrier Tengah ini sudah beres ya Waduh Gila Angin Sampai kencengnya Sampai hancur Angin Terbang ke bawah Nah itulah Sahabat Karena Anginnya Kenceng banget Sampai payung baru Itu hadiah dari Toyota Baru dipakai 2-3 kali lah Barangkali ya Itu sampai lepas Karena anginnya Kenceng banget Saya sampai menahan Angin yang sangat Luar biasa itu Oke Tangkandah Sekiranya Maaf Tidak bisa menerbakan drone Dan tentunya Cek kandah akan memantau Untuk wilayah baratnya Dari jembatan Mandalah Herang ini Dan tentu Anda tinggal menyimak saja Sampai akhir Video kandah ini Dan itu sahabat-sahabat yang belum menemukan Cek kandah Mohon untuk di like Dan subscribe Agar Anda bisa mendapatkan informasi Terkait update status pekerjaan Jalan tol Cisumdawu Khususnya di daerah Mandalah Herang Bersama kak kandah Angla Indonesia Mantap Selamat menyimak Selamat menyimak Terima kasih telah 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 menyimak demikian pantauan progres hari ini yang dapat akan disampaikan dan kita bisa melihat kesimpulannya untuk main road semuanya sudah 1% full ya sahabat kanda dan untuk pembatas atau beton pembatas di tengah atau road barrier juga ini sudah rampung sampai dengan madala herang dan sekarang sudah ada pembangunan untuk road barrier di samping kiri dan samping kanan dan tentunya kakanda mengucapkan terima kasih atas sahabat-sahabat yang selalu menonton tanyaan video ini dan sekaligian mohon maaf apabila kalian berkenan dan pantang terus channel kakanda insya Allah nanti berikutnya kakanda akan merayangkan tentang progres di jembatan kedodong dan arus lalu lintas di ruas legok sampai conggyang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati